Jangan lupa ya guys, klik like, subscribe, dan tombol loncengnya. Jangan lupa, klik like, subscribe, dan tombol loncengnya. Hai guys ini udah menyampe sekolahan aku nih di CM Assalamualaikum Sampai kapan sih kita kayak nirpa aku udah bosen di rumah Jadi kan akhirnya kan sekolah ini tetap memutuskan sekolahnya di rumah masing-masing tapi pembelajarannya tetap dilakukan dari kamu sama soalnya Tapi tetap kurang seru Terus kalo dari layar zoom kan kayak kadang suka ada gangguan sinyal gitu Jadi kan suka kurang masuk Sinyal ini pak ada Enggak ada pak Sinyal apa ini? Ya koneksinya Kan suka tuduhnya putus-putus gitu Oke Ya untuk sekolah kita itu sekarang sudah ditambah bandwidthnya Yang tadi 250 jadi 250 Jadi untuk si yang di sekolah insya Allah bagus Seperti itu Emang masih bosen sampai sekarang? Bosen dari keaman Nah kan kalo pas bosen kan sekarang kita ada fitur lagi loh Yang kita tambahkan untuk non-support pembelajaran Ada brandpub sudah buka brandpubnya Nah brandpub itu kan bagus disitu Kamu bisa eksplor semua mata pelajaran ada disitu Kemudian dengan tampilan yang bagus ya ada kartun ada videonya juga gitu kan Kemudian kamu juga bisa berkreasi bikin video pembelajaran disitu Tentang topik apa yang sudah dipelajari dan lainnya Iya kita juga desain tidak melulu Harus selama itu kan disilung kan bisa dengan kita bertemu 20 menit di awal Kemudian kita offline Kemudian anak-anak kalian mengerjakan tugas yang diberikan kemudian ketemu lagi Jadi itulah strategi-strategi yang kita buat supaya salah satunya Anak bisa tetap bergabung dengan pembelajaran online ini dan tidak merasa dosan seperti itu Oke guys jadi tadi tuh penjelasan nih dari kepala sekolah aku tentang program online ini Ini dia pak kubur, wali klas kamu Audrey Hai Audrey, wali kubur, wali kubur, wali kubur Ini apa? Ini pertama anak yang ingin nilai Iya Kalau aku setidak online Iya Nah, walaupun kita sudah menyapa wali klas kamu Tantara Ali dan Kapurlo ya Sekarang bapak akan tunjukkan kamu di mana klas kamu nih Oke Kita menyapa Bagaimana teman-teman kamu yang kita belajar zoom ya Iya Nah ini Bu Riva pengajar fisika Hai Nah guys, itu tadi zoom dari sekolah aku Kalau ini aku zoom dari rumah Seru kan? Alhamdulillah ya Alhamdulillah ya Tadi kita sudah nyapa teman-teman kamu Bagaimana mereka melaksanakan pembelajaran menggunakan zoom ya Terus kita mau ke mana lagi nih? Mau ke itu dong pak, ke Bu Widuri Udah lama nih saya gak curat-curat ke Bu Widuri Oke, kita ke Bu Widuri ya Nah, kita sudah tiba di konseriku Kita berubah dengan Bu Widuri yuk Oke Salamu'oleh, go Bu Widuri Gimana kabarnya? Gue seneng Gue pengen aja Gak bener Gak bener Gak bener Gitu aja Kan ngobrol-ngobrol sama temen Tapi tetep aja Kan gak ketemu langsung jadi kurang keseru Kurang enak ya Laman banget Laman banget Terus kalo yang kemarin itu Buku Ikut kan Udri disitu ya Yang bikin buku Iya Yang oasis itu Lalu kita dikala dini ini Terus sama Pak Febri itu dikasih topiknya beda-beda Oh Nulisnya sih Gak lama-lama-lama-lama Soalnya kayak udah kepikiran gitu kan Karena emang kita kan Nulangin sendiri Jadi Gampang sih Gampang ini Itu jadi salah satu kegiatan Yang ini gak Pas lagi kondisi kayak kemarin gitu Mungkin itu jadi bisa salah satu alternatif Pak Ketika kita ngisi Apa Memang kondisi ini kan bukan kondisi yang Semua orang inginkan ya Tutup harus Bersyukur Bersyukur Pastinya semuanya Semua kondisi itu ada plus minusnya Di sisi positif ada sisi negatif Oke guys Jadi aku udah Ngobrol-ngobrol lagi sama Bu Iduri Setelah lama kan udah gak ngobrol lagi sama Bu Iduri Jadi aku udah galga Ini kan ceritanya aku udah lama nih Gak ke asrama Nah Terus sekarang Aku sekarang pengen ketemu pembina nih Terus abis itu nanti Mungkin aku pengen ngeliat-ngeliat kamar juga sekalian Assalamualaikum Mbak Bimba Selamat 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 Jadi kangen asrama nih Kangen Udah keliling Udah Tadi aku ke sekolah aku udah ketemu Pak Adam segala macem Di rumah Kelamaan Bosen Asrama udah? Belom Aku pengen ke asrama Ayo Nah Ini biasanya tempat aku jajan Tapi sayangnya lagi tutup Tadi kan udah selesai nih dari kantin Sekarang aku mau liat nih tempat kolam berenangnya Dulu tuh aku biasanya tuh berenang setiap pulang sekolah gitu Kalo misalnya ada waktu Kan sepi ini sekarang Jadi Pengen liat gitu Wah Ini jauh tapi Biasanya biru loh Udah lama gak dibersihin Gimana duanya di rumah Bagusnya masih pagi Kayak di asrama Pagi lah Tapi gak sebagi di asrama sih Cuma tetep aja pagi banget Pas libur juga gini kan Bangun tahajud Bangun salat subuh lah Salat subuh Iya Jangan cuma gara-gara di upset bumbina ya Liatin tuh udah pada berdebu Pada kotor Sepi bang Sebagian ada yang sebenernya udah di atak kan Karena teman-teman kalian udah ambil Ada yang belum ya bu Iya Itu Dulu tuh aku tidur disini Aku Kamar sama tiga orang Sawa Alisa sama Nadine Sini dulu kasur aku tuh Udah aku bawa pulang Nah ini sekarang udah asyar ya bu Iya Yuk ke masjid Sekalian ke masjid aja yuk Sekalian kita lihat Masjidnya Btw Audrey udah ambilmu Kenanya belum di masjid? Udah Aku ada dua Mungkin aja di masjid Udah aku ambil dua-duanya tapi Biar gak kelamaan kita langsung ketemu disana aja ya Nah kita udah sampai masjid nih guys Ini masjidnya Tapi kalo misalnya lewat sini nih Ini tempat Ihwan Kalo misalnya tempat Ahwat tuh kita lewat sana Tadi kan udah liat masjidnya kan? Sekarang aku mau kasih liat nih tempat aku sarapan Makan siang, makan malam Barang sama temen-temen Sama pembina juga Sama Mbak Bibah Ini apa deh bu? Kok ditanda-tanda ini? Iya ini kan selama PSBB Harus berjarak Gak boleh berdekatan Makanya kita kasih tanda Biar ada jarak antara yang satu sama yang lain Biasanya kan suka kumpul-kumpul kan? Kalian kalo makan itu Deket-deketan Makan barengan Makan bareng Sekarang selama PSBB Gak bisa kayak gitu Nih biasanya aku kalo misalnya mau ngantri makan disini Sebelum makan Biasanya aku cuci tangannya juga nanti Iya aku kalo misalnya Sebelum setelah makan Aku biasanya tuh cuci tangan tuh disini Cuci tangan disini Terus Kalo misalnya mau jajan-jajan minuman gitu Juga bisa di Redbox Nah jadi disini nih ada gore Sebenernya ini udah dibangun tuh Udah dari sebelum karantina ya bu Tapi baru mulai bener-bener dibenerinnya tuh Bener-bener dikerjain Sampai selesai Udah ini udah lumayan loh Udah lumayan banget Tadinya masih kayak Bener-bener belum ada bentuk Kan masih ditutup-tutupin gitu Nah jadi abis ini aku mau nostalgia dulu nih ceritanya Mau main basket guys Sampai ketemu disana Oke guys Jadi vlog aku hari ini cuma sampai sini aja ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dadah